PESTA OLAHRAGA BULU TANGKIS Pegelaran Pesta Olahraga Bulu Tangkis bergengsi Indonesia Masters 2022 baru saja berlalu. Digelar sejak 7 Juni hingga 12 Juni 2022, ajang spektakuler ini diikuti oleh 28 negara dunia dan pasangan atlet Indonesia, yakni Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil menyabet juara di sektor ganda putra. Nah, selama Pegelaran Pesta Olahraga 1 ini, Abang Ganteng Fajar Alvian banyak menue sorotan dan menjadi buah bibir, baik ketika bertanding hingga ketika berada di luar lapangan. Hmm, lalu siapakah sebenarnya atlet muda 1 ini? Biar rasa penasaran kalian terjawab, langsung saja! Berikut ini adalah fakta sosok Fajar Alvian, atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia. Awal Karir Fajar Alvian atau yang akrab di Sapa Fajar adalah seorang atlet kelahiran Bandung 7 Maret 1995. Saat dirinya duduk di bangku SD, sebenarnya tidak ada yang begitu istimewa sih dengannya. Ia menjalani hidupnya layaknya bocah-bocah lain yang bermain dan bersekolah tanpa beban. Tapi nih guys, sejak SD pula, Fajar sudah menyukai olahraga bulu tangkis. Ini karena pengaruh dari sang ayah dan juga kakaknya yang saat itu sedang hobi bermain bulu tangkis. Alhasil, dari sinilah karir atlet Fajar Alvian dimulai. Karena begitu cinta dengan bulu tangkis, sang ayah memutuskan untuk memasukkannya ke klub bulu tangkis. Fajar pun sempat beberapa kali berpindah klub, mulai dari klub yang berada di Tanggerang hingga yang berada di Tasik Malaya. Dan salah satu klub yang pernah membesarkan namanya adalah klub SGS PLN Bandung. Kemudian di tahun 2014 lalu, ia memutuskan untuk bergabung dengan Pusat Pelatihan Nasional atau Pelatnas PBSI. Di sana, Fajar Alvian memilih untuk bermain di nomor ganda putra dan kini berpasangan dengan Muhammad Rian Ardionto. Sejak saat itulah karir Fajar Alvian di dunia bulu tangkis semakin cemerlang hingga berhasil menyabet berbagai juara. Wah, keren banget ya guys. Definisi hobi yang dibayar, ya kan? Prestasi Sudah sejak kecil menyukai bulu tangkis hingga mengikuti berbagai perlombaan, tentu prestasi yang sudah diraih atlet satu ini no kaleng-kaleng. Dilansir dari laman Wikipedia, Fajar Alvian sudah pernah meraih setidaknya 16 gelar juara. Mulai dari juara satu Indonesia terbuka 3 kali berturut-turut yakni pada tahun 2014, 2015, dan tahun 2016. Kemudian, juara satu Austria terbuka International Challenge, 2015. Juara satu Taiwan terbuka Grand Prix 2016, dan banyak lagi juara lain ya. Nah, selain menyabit juara dari beberapa ajang BWF series, Fajar Alvian juga banyak menyabit juara dari gelaran lain. Mulai dari Medali Perunggul Sea Games Malaysia 2017, Medali Perak ASEAN Games Jakarta Palembang 2018, hingga Medali Emas BWF World Tour beberapa kali. Yakni, Turnamen Shade Modi India International 2018, Turnamen Peru 2 Malaysia Masters 2018, Turnamen Yonex Swiss Open 2019, Korea Open 2019, dan Swiss Open 2022. Nah, prestasi yang memenjabarkan ini masih beberapa ya di antara semua yang pernah diraih ya. Soalnya kalau dijabarin semua, terbatas durasi guys. Skill memukau Tidak hanya terkenal sebagai atlet berprestasi, Fajar Alvian juga terkenal dengan berbagai skill memukaunya ketika di lapangan. Salah satunya ketika ia berhadapan dengan pasangan ganda putra asal Denmark, Matthias Boy, Mats Konrad Petersen. Pada babak penyisian 32 besar Yonex All England Open 2020, permainan antara kedua pasangan ini berjalan sangat sengit. Misalnya ketika game pembuka, terjadi rally sengit yang berhasil diakhiri oleh Fajar Alvian dengan skill menikungnya. Fajar berhasil menyelesaikan rally panjang dengan 33 pukulan itu dengan sambaran menyilannya yang membuat pasangan Denmark kewalahan. Tidak hanya itu, skill memukau lainnya juga pernah ditunjukkan Fajar Alvian ketika melawan wakil China Li Junhui, Liu Yu-chan pada semifinal Korea Open 2019. Meski lawannya memiliki postur tubuh yang jauh lebih tinggi, Fajar Alvian berhasil mengejar poin di game pembuka dengan memberikan serangan cepat dan diakhiri dengan intercept mematikan. Amazing! Wakil China pasti pada kena mental nih diserang mas Fajar. Selain kedua skill keren tadi, ada banyak lagi loh guys, skill keren lainnya yang tak kalah mematikan. Siaran ulangnya bisa kalian lihat di berbagai platform social media. Kisah Cinta Di balik prestasi gemilang yang diraih pada gelaran Indonesia Masters 2022 kemarin, ada satu hal lagi nih guys yang menjadi soroten netizen. Yakni kehadiran kekasih Fajar Alvian ketika partai final melawan ganda putra asal China. Hmm, lalu siapakah sosok wanita tersebut? Ternyata dia adalah pemeran tokoh Sarah, pacar Mas Bien sebelum menikah dengan Betari Hapsari dalam series Wedding Agreement yang viral baru-baru ini. Yap, dia adalah artis cantik Susan Sameh. Meski memang diketahui sudah lama menjalin hubungan, namun keduanya sempat dikabarkan putus. Makanya nih guys, netizen menjadi pada heboh ketika sang pacar datang memberi dukungan langsung. Bahkan saking niatnya nih, Susan Sameh menggunakan jersey bertuliskan nama Fajar Alvian dan juga memberi sebuah buket bunga ketika selesai bertanding. Wuhuu, so sweet banget kek! Nah sebelum dikabarkan berpacaran dengan Susan Sameh, kabar soal kisah cinta Fajar Alvian dengan seorang penyanyi bernama Shakira Jasmine juga mencuat ke publik karena dibongkar seorang make-up artis. Weh, sama-sama cantik ya guys, gak ada yang produk gagal tuh! Keluarga Soal keluarga, Fajar Alvian termasuk salah satu atlet yang sangat dekat dengan keluarga. Hal ini bisa dilihat dari postingan-postingan di laman Instagram pribadinya. Dari beberapa foto yang diunggah, kalian bisa lihat nih guys, betapa seringnya ia berkumpul dengan keluarga tercinta. Misalnya, di momen lebaran yang memang wajib untuk berziara, Fajar Alvian terlihat mengunggah sebuah foto keluarga, di mana ada kedua orang tuanya, sang kakak yang diketahui bernama Susan Oktarina, sang ipar atau suami dari kakaknya yang bernama Rizal, dan dua orang keponakan yang gemoy-gemboy. Tidak hanya itu guys, Fajar Alvian juga sering lho meluangkan waktu untuk berkumpul dengan sanak saudara dan keluarga jika sedang cuti dari pelatnas. Misalnya ketika merayakan momen ulang tahun, hingga berkumpul sebelum idul fitri, karena doi harus merayakan lebaran di negara lain karena bertanding. Wih dih, family man banget ya guys, bikin kaum hawa makin klepek-klepek aja deh. Nah sambil disini ada yang pengen kalian tanggapin gak? Kalau ada silahkan drop di kolom komen ya. Thank you update lovers!